Thales, mungkin kita asing mendengar namanya. Ia merupakan salah satu filsuf Yunani yang dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan matematika. Dan salah satu gagasan paling fenomenalnya adalah dia dapat menghitung tinggi piramida menggunakan bantuan dari bayangan suatu tongkat. Itu semua dapat dilakukan dengan memahami konsep kesebangunan. Yuk, tonton dan nikmati video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 9 yaitu tentang kesebangunan dan kekongruinan. Nah, kita masih fokus tentang kesebangunan segitiga. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas juga nih tentang kesebangunan segitiga yang bentuk segitiganya seperti ini. Yang persamaannya berarti AB per AD sama dengan BC per DE sama dengan AC per AE. Nah, jangan sampai lupa ya yang belum menonton video sebelumnya tentang kesebangunan segitiga yang seperti ini bisa ditonton dulu ya. Linknya ada di atas. Nah, sebelum kita lanjut lagi membahas tentang kesebangunan segitiga yang lainnya. Yang belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Kalau sudah sholat, langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, kesebangunan segitiga berikutnya yang gambar segitiganya nanti seperti ini. Nah, misalkan ini kita kasih huruf A, B, C, D, dan E dengan sisi panjang AB dan panjang CD ini saling sejajar. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, garis AB dan garis CD kan tadi sejajar. Nah, kemudian misalkan nanti garis AB dan garis CD ini dipotong oleh satu garis yaitu garis AD yang ini. Nah, sekarang misalkan sudut D-nya ini X. Nah, kira-kira sudut mana yang sama kayak sudut D? D, iya, sudut A, ya, dia sudut A juga pasti X. Ingat ya, sifat-sifat sudut, ya, ini namanya sifat sudut, ya, dalam berseberangan waktu materi kelas 7. Jadi, kalau sudut D-nya ini X, sudut A-nya juga pasti X. Atau sekarang lagi kita perhatikan lagi tadi sama, kita masih garis AB dan garis CD sejajar, kemudian dipotong oleh garis CB nanti seperti ini. Nah, sekarang kalau sudut C-nya ini Y, sudut Y, misalkan kira-kira mana lagi yang besarnya sama dengan sudut C atau yang besarnya Y? Iya, sudut D juga nanti ini besarnya pasti Y. Karena dia, iya, dia sudut dalam berseberangan. Karena sudut dalam berseberangan itu besarnya pasti sama. Nah, kemudian sekarang sudut Z yang ini yang bawah, misalkan sudut E yang bawah ini sudut Z. Nah, kira-kira sudut mana lagi yang sama kayak Z? Iya, sudut E yang atasnya Z, ya, iya, dia saling bertolak belakang. Nah, kalau sudah seperti ini, sudutnya sudah sama semua, sudah ada yang kita ketahui. Nah, berarti kita lihat nih pasti ada dua bangun yang sebangun. Iya, bangun segitiga yang bawah, yang pertama dengan bangun segitiga yang atas. Nah, agar lebih mudah, kita pindahkan gambar segitiganya, ya. Ini segitiga pertama, segitiga yang bawah, dan ini segitiga yang kedua, yang segitiga yang atas. Nah, kemudian kita lihat segitiga yang pertama dulu hurufnya apa saja itu? Iya, hurufnya itu C, D, dan E. Dengan sudutnya ada sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Nah, kemudian di segitiga kedua juga, sudutnya harus bersesuaian, ya, harus sama. Ini sudut X-nya juga, ini sudut Y, dan ini sudut Z. Nah, sekarang tinggal kita lihat hurufnya sekarang. Di segitiga yang kedua, sudut X itu hurufnya apa? Iya, hurufnya A, kemudian Y-nya, iya, hurufnya B, kemudian sudut Z-nya sama, ya, sudut E. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat sisi yang bersesuaian. Ingat konsepnya, perbandingan semua sisi yang bersesuaian sama, besar. Nah, misalkan sisi yang CD dulu deh, dia bersesuaian dengan sisi mana? Iya, dengan sisi BA atau sisi AB yang ini berarti nanti CD per AB. Kemudian sisi yang kedua, misalkan sisi DE bersesuaian dengan sisi mana? Iya, dengan sisi AE, ya, berarti sama dengan DE per AE. Kemudian yang terakhir, sisi yang mana? Iya, sisi CE yang ini, ya, bersesuaian dengan sisi mana? Nah, iya, bersesuaian dengan sisi BE yang ini berarti sama dengan CE per BE. Nah, ini perbandingan sisi-sisi segitiga yang kita peroleh. Oke, yang nanti akan kita gunakan dalam mengerjakan soal. Nah, agar kalian lebih paham penggunaannya, kita langsung ke contoh. Misal, soal pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi nanti ada gambar seperti ini. Dengan sisi ini dan sisi ini dia saling sejajar. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa panjang ST dan panjang PT. Nah, kira-kira kalau ada soal kayak gini, gimana cara mengerjakannya, ya? Nah, ingat ya, cara mengerjakan soal kesebangunan agar lebih mudah gambar bangun datar yang sebangun kita pisahkan. Nah, ini ada dua segitiga yang sebangun. Segitiga pertama dan kedua kita pisahkan. Nah, ini segitiga pertama dan ini segitiga kedua. Kemudian kita tulis huruf segitiga pertama dulu hurufnya apa saja di situ? Iya, P, S, T. Nah, ingat ya, sudutnya sebagai patokan. Nah, kita cari sudutnya dulu. Kita tulis ya, sudutnya dulu ya. Misalkan ini sudut X, Y, dan Z. Nah, berarti ini juga sudut X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita perhatikan sudut Z yang bawah ini. Nah, dia samanya sama sudut yang mana? Iya, sama sudut Z yang atas. Berarti hurufnya sama-sama P ya. Berarti ini juga huruf P karena sudutnya Z. Kemudian segitiga yang mana lagi? Misalkan sekarang sudut X yang ini kita perhatikan. Nah, sudut X yang ini samanya dengan sudut X yang mana? Sudut yang mana? Iya, sudut R yang ini ya. R juga X ya. Berarti segitiga ini juga hurufnya R karena dia sudutnya X. Kemudian sudut Y yang ini dia sama-sama. Sudut yang mana? Iya, sudut Ki yang ini ya. Sudut Ki yang ini dia besarnya Y. Berarti yang ini juga kita taruh deh sudut Ki karena besarnya dia Y. Setelah itu tinggal kita tulis deh yang diketahuinya apa saja. Iya, panjang SP 9 cm. Kemudian panjang PR 6 cm. Panjang R Ki 8 cm. Panjang P Ki 4 cm. Nah, kemudian selanjutnya yang ditanya panjang sisi ST dan PT berapa? Sisi ST yang ini, sisi PT yang ini. Ya, sudah deh. Kita pertama coba cari deh panjang ST dulu berapa ya. Nah, tinggal kita lihat deh panjang ST. Misalkan yang ini kita kasih lambang A. Tinggal kita lihat mana sisi-sisi yang bersennya. Mana sisi yang bersennya yang sudah lengkap mana? Iya, 9 dan 6 dia sudah lengkap ya. Dua-duanya sudah ada. Tinggal kita tulis deh. 9 per 6 sama dengan kemudian. Tadi yang ditanya apa? Iya, A bersen dengan mana? Iya, dengan sisi yang 8 cm. Berarti sama dengan A per 8. Ya, sudah tinggal kita kerjakan deh. 9 dan 6 bisa kita sederhanakan enggak? Bisa ya. Keduanya sama-sama kita bagi deh dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian, iya tinggal kita kali silang deh. Yang ada frame rule di sebelah kiri ya. Biar lebih mudah. Berarti 2 dikali A sama dengan 2. A sama dengan 3 dikali 8 berapa? Iya, 24. Nah, karena yang ditanya nilai A berarti A-nya harus sendiri ya. Berarti 2 harus silang. Biar 2 hilang deh apa kan? Iya, kedua ruas kita bagi deh dengan 2. Ruas sebelah kiri kita bagi 2 otomatis. Sisanya A. Ruas sebelah kanan 24 dibagi 2 berapa? Iya, 12. Nah, berarti kita dapat deh panjang ST yang ini 12 cm. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya yang ditanya berapa panjang PT ya. Nah, misalkan panjang PT yang ini kita kasih lambang B deh. Nah, misalnya kita B. Nah, sama ya. Sisi persen yang sudah lengkap itu 9 dan 6. Berarti kita tulis 9 per 6. Nah, sama dengan kita lihat lagi. Nah, tadi yang ditanya sisi PT yang B. Nah, yang sisi B ini bersesuai dengan sisi yang mana? Iya, yang dengan yang 4 cm. Berarti sama dengan B per 4. Sama ya seperti cara sebelumnya. 9 dan 6 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 3. Yaitu hasilnya 3 dan 2. Kemudian tinggal kita kali silang deh. 2 dikali B. Hasilnya sama dengan 2B. Kemudian 3 kali 4 berapa? Iya, sama dengan 12. Karena yang ditanya B, biar B-nya sendiri. Berarti, iya kedua ruas harus kita bagi deh dengan 2. Ruas sebelah kiri kita bagi dengan 2. Sisanya B. Ruas sebelah kanan 12 dibagi 2 berapa? Iya, hasilnya 6. Berarti kita dapat deh panjang PT yang ini berarti berapa? Iya, 6 cm. Oke, bisa ya? Nah, agar kalian lebih paham, kita coba satu soal lagi. Dan misalkan soal kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi nanti ada gambar segitiganya seperti ini ya. Nah, pertanyaannya. Tentukan panjang sisi D dan sisi C. Nah, kira-kira kalau ada kayak gini gimana? Nah, prinsipnya sama ya. Gambar 2 segitiga yang sebangunnya kita pisahkan dulu. Ada segitiga besar dan segitiga kecil. Nah, ini segitiga besar dan ini segitiga kecil. Nah, sekarang segitiga besar kita kasih huruf dulu deh huruf A, B, dan C. Nah, sekarang perhatikan segitiga besar ada sudut titik. Nah, ini sudut titik yang ini C. Nah, sekarang misalkan sudut A ini kita kasih lambang sudut silang. Dan kemudian sudut B ini kita kasih lambang sudut checklist. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga kecil juga sama. Ada sudut titik nggak di segitiga kecil? Ada ya hurufnya B itu? Iya, hurufnya D. Kemudian ada sudut checklist nggak? Ada ya hurufnya B. Dan terakhir berarti sisanya sudut apa? Iya, sudut silang yang hurufnya apa itu? Hurufnya E ya. Berarti nanti kita dapat deh bangun segitiga yang sebangunnya nanti seperti ini. Nah, sekarang kita tulis yang dikitainya dulu ya. Panjang AC berapa itu? Iya, 14 cm. Kemudian panjang AB berapa? Iya, tinggal ditambah ya. 4 cm ditambah 12 cm. Jadi berapa? Iya, 16 cm. Kemudian panjang BD berapa? Iya, 12 cm. Yang di terakhir panjang apa? Panjang EB-nya berapa itu? Iya, 8 cm. Kemudian yang ditanya apa? Iya, panjang sisi DE dan sisi CE. Yaudah, tinggal kita kerjakan deh. Pertama, coba kita cari ya panjang DE terlebih dahulu. Nah, panjang DE itu yang ini ya. Misalnya kita kasih lambang A deh. Misalnya ini A. Nah, kemudian kita lihat mana dari 2 segitiga yang sebangun ini. Ada sisi yang bersenang sudah lengkap belum? Ada ya yang mana? Iya, 16 dan 8 nih sudah lengkap. Sudah ada dua-duanya. Tinggal kita tulis deh. 16 per 8. Kemudian yang ditanya mana? Sisi A ini ya dia bersenang dengan sisi mana? Iya, dengan sisi yang 14. Berarti kita tulis ya hati-hati nulisnya. Karena tadi nulis 16 dulu berarti berikutnya kita tulis yang 14 dulu ya. Berarti sama dengan 14 per A. Nah, sama ya. Ada yang bisa sederhanakan nggak? Ada ya. 16 dan 8 bisa kita sederhanakan ya. Dibagi berapa? Iya, dibagi 8. 16 dibagi 8 berapa? Iya, 2. 8 dibagi 8? Iya, 1. Kemudian tinggal kita apa kan? Tinggal kita kali silang. Yang ada variable sebelah kiri ya. Berarti 2 dikali A sama dengan 2 A. Kemudian? Iya, 1 kali 14. Iya, 14. Nah, biar A-nya sendiri. 2-nya harus silang. Biar 2 hilang. Kedua ruas kita apa kan? Kita bagi deh dengan 2. Ruas sebelah kiri dibagi dengan 2. Sisanya A. Ruas sebelah kanan sisanya? Iya, 14 bagi 2 berapa? Iya, 7. Nah, jadi kita dapat deh panjang D-E yang ini sama dengan 7 cm. Oke? Bisa ya? Nah, kemudian berikutnya yang ditanyakan berapa panjang C-E-nya. Panjang C-E yang ini ya. Nah, sebenarnya panjang C-E itu tinggal gimana? Iya, tinggal panjang B-C yang ini kurangi panjang B-E. Jadi, panjang C-E itu tinggal panjang B-C dikurangi panjang B-E. Berarti kita cari apanya dulu? B-E-nya sudah ada 8. Berarti kita cari B-C-nya dulu. Nah, misalkan B-C yang ini kita kasih lambang B deh. Sama ya. Tinggal kita lihat ya. Perbandingan yang sesuainya yang sudah lengkap yang mana? Kita pakai yang tadi lagi juga ya. Yang 16 per 8. Sama dengan kemudian tadi B. Sisi B yang ini bersuai dengan sisi yang mana? Iya, yang 12 cm. Berarti sama dengan B per 12. Nah, kemudian ini bisa sederhanakan. Sama ya. 16 dan 8. B bisa sederhanakan ya. Dibagi berapa? Dibagi 8. Sisanya? Iya, sisanya 2 per 1. Kemudian tinggal lihat apa kan? Tinggal dikali silang deh. 1 dikali B. Hasilnya sama dengan B. Kemudian berikutnya, 2 kali 12 berapa? Iya, 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi, kita dapat ya panjang B, C yang ini sama dengan 24. Nah, kemudian tinggal kita lihat rumusnya. Gimana? Mencari C, E. B, C dikurangi B, E. B, C-nya berapa? B, C-nya 24. B, E-nya? B, E-nya 8. Berarti tinggal 24. Dikurangi 8. Berapa? 24 kurang 8? Iya, 16. Nah, jadi kita dapat deh ya panjang C, E itu berapa? Iya, 16 cm. Oke, bisa ya? Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih nyaman up. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf, kita sekalian kekurangan. Kalau ada pertanyaan, saya ada kolom komentar ya. Dan di video berikutnya, masih tentang kesempatan. Linknya ada di atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Matematika.